Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini Sani akan bawa bukti penyelewengan perbelanjaan RM600B Kuala Lumpur Pengarah Biro Mobilisasi Amanah Sani Hamzan akan membawa bukti termasuk dokumen berkaitan dakwaan Penyelewengan perbelanjaan hampir RM600B Ketika pentadbiran kerajaan diterajui Tan Sri Muhyiddin Yassin Sekiranya beliau dipanggil SPRM Sani berkata setakat ini Pihaknya mengumpul pelbagai bukti pelanggaran serius prosedur itu Dan menyerahkan kepada pihak berkosa untuk tindakan lanjut Setakat ini saya masih belum dipanggil oleh SPRM Selepas membuat laporan polis pada 30 November lalu Tetapi saya bersedia bekerjasama sepenuhnya dengan pelbagai pihak berkosa Apabila dipanggil Saya juga akan hadir dengan bukti-bukti yang menunjukkan pelanggaran serius itu berlaku Katanya kepada berita harian disini Mengulas lanjut beliau yang juga alih Dewan Undangan Taman Templar itu berkata Pihaknya setakat ini hanya meminta pihak berkosa Menyiasat dakwan itu dengan adil dan saksama Sekiranya tiada kesalahan atau penyelewengan berlaku Kita terima sahaja Tetapi setakat ini kita muskil dengan perbelanjaan yang terlalu mewah oleh PN Disebabkan itulah kita membuat laporan polis dan menuntut siasatan dibuka Sani berkata pihaknya akan keistaraan negara bagi penyerahan memorandum meminta yang dipertuan agung Menyokong penubuhan segera suruhan jaya siasatan diraja bagi menyiasat dakwan perbelanjaan hampir RM 600 bilion itu SPRM dalam laporan media semalam dilaporkan sudah membuka siasatan berhubung dakwan penyelewengan dana terbabit Kemarin Anwar berkata pegawai Kementerian Keuangan mengesahkan bahwa ada pelanggaran serius prosedur berhubung dakwan perbelanjaan hampir RM 600 bilion ketika pentadbiran kerajaan diterajui Muhyiddin Terdahulu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dilapor menegaskan tidak takut disiasat berhubung laporan polis dibuat beberapa pihak mendakwa beliau menyeleweng dana RM 600 bilion Pengurusi PN itu mengurusi hantaran di Facebook menjelaskan tidak mungkin menyeleweng dana itu memandangkan ia adalah uang individu dalam KWSP serta bank yang bukan dibawa kawalannya Beliau yang juga Presiden Bersatu menyatakan tidak pasti bagaimana angka RM 600 bilion itu dipetik Jikapun merujuk kepada 8 pegang serangsangan ekonomi diumumkan ketika meneraji kerajaan sebelum ini adalah bernilai RM 530 bilion Bekas ketua setia sahal sulit kepada Muhyiddin, Datu Dr. Marzuki Muhammad pula dilapor berkata Dakuan penyelewengan dana bernilai RM 600 bilion sebenarnya tidak wujud dan sekadar perang saraf untuk memburukkan pentadbiran Muhyiddin Sekian info hari ini, terima kasih